Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 2 Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat ya Untuk mengikuti pembelajaran ini Hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga Melanjutkan pembelajaran yang kedua ya Masih ingat di pembelajaran kemarin Kalian belajar tentang beda gad Benda padat, beda cair Dan juga belajar tentang permainan saling dorong bola Kalian juga sudah belajar cara berbagaian yang rapi Apakah kalian melakukan hal tersebut di rumah kalian? Apakah kalian sudah berpakaian dengan rapi? Nah selanjutnya Marilah kita ikuti video pembelajaran ini Di pembelajaran yang ketiga ini ya Melanjutkan yang kedua kemarin Sebelumnya Mari kita berdoa Sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya Kita ikuti video ini sampai habis Jangan-jangan diskip ya Lomba tenis meja cili kembali digelar Benny mewakili sekolahnya Amati gambar di bawah ini dengan cermat Kira-kira Apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Bacalah teks berikut ini dengan cermat Siapa yang mau bantu membaca ya? Saya bu Lomba tenis meja cili Lomba tenis meja cili kembali digelar Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan Benny mewakili sekolahnya Lomba dilaksanakan di sekolah Benny Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya Beberapa teman Benny Seperti Udin, Edulani, Kiti, Dayu, dan Mei Memberikan dukungan kepada Benny dari tribun Teman Benny digampingi oleh guru kelasnya Benny menangkis serangan dari lawan mainnya Bola pingpong hampir saja mendarat di bed Benny Sementara ini Lawan mainnya sedang bersiap Menangkis balik serangan dari Benny Ketika Benny melepaskan serangan balik Langsung ditangkis balik oleh lawannya Dengan gagal Namun bola pingpong menyangkis balik Bola pingpong menyangkut di net point untuk Benny Dia menang Nah, terima kasih ya Sepuk tangan Selanjutnya Apa isi tek bacaan di atas ya Yang dibacakan temanmu tadi Bagaimana hasil terkaanmu tadi Apakah sesuai dengan yang kamu baca Adakah satu yang belum kamu pahami Jika ada Tuliskan di bawah kata-kata berikut ini ya Misalnya disini ada Tribun Bet Net Nah, kalian bisa menambahkan ya Setelah itu Kalian bisa membuat kalimat Dengan kata-kata Tribun Bet Net Atau jika kalian mengalami kesulitan Kalian bisa Membaca bacaan tadi ya Dengan Atau dicari kalimat jari tribun Bet Atau net Lakukanlah pengamatan sederhana berikut Alat dalam bermain tenis meja Alat dan bahan Bet Net Meja Dan bola pingpong Petunjuk Sediakan alat dan bahan Amati bahan satu persatu Isilah titik-titiknya Nama benda kalian tuliskan Bet Net Meja Bola pingpong Lalu kalian tuliskan ciri-ciri benda Dari masing-masing benda tersebut Berdasarkan pengamatan Dapat disimbulkan bahwa Bet Net Meja Dan bola pingpong Adalah benda titik-titik Perhatikan teks percakapan berikut Banyak skor yang diperoleh Benny Sejak babak penyicihan sampai akhir Permainan adalah 45 poin Jika Benny melalui babak penyicihan Semi-final dan final Berapa skor yang diperoleh Benny Setiap babak Nah dari sini Kalian bisa mengerjakannya Memiliki 45 poin Dia melewati 3 babak Berarti 45 dikurangi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Sampai habis Atau kalian bisa menggunakan Secara 45 di bagi 3 Hasilnya sama dengan 15 Sama dengan di atas Dengan pengurangan berulang Jadi 3 nya itu sebanyak 15 Jadi skor yang diperoleh Benny Setiap babak ada 15 poin Selesaikan soal berikut dengan teliti Perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut Ke sekolah yang berbeda sebanyak 44 Berapa banyak net yang dibeli tiap sekolah Apabila banyaknya net tiap sekolah sama Nah itu bisa kalian kerjakan ya Seperti di atas 44 Dikurangi 4 Dikurangi 4 Dikurangi 4 Sampai hasilnya 0 ya Atau kalian bisa Menggunakan pembagian seperti ini 44 Dikurangi 4 Nah ini hasilnya berapa Nanti akan sama dengan Pengurangan berulang tadi Usai perlombaan 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang Bed memuat 9 keranjang Sama banyak Berapakah Banyak bed dalam setiap keranjang Nah sama ya Ini nomor 2 36 kalian tulis disini dulu Dikurangi 9 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Sampai hasilnya 0 Atau Kalian menggunakan Pembagian 36 Dibagi 9 Hasilnya Pasti akan sama dengan Yang pengurangan berulang tadi Perusahaan Perusahaan tenis meja memiliki Stok meja tenis Banyak 35 meja Dibuat selama seminggu penuh Berapa meja tenis yang dibuat dalam sehari Nah itu bisa kalian kerjakan Seminggu Dalam satu minggu Sudah berapa hari ya Dalam satu minggu Ada Iya betul Ada 7 hari Berarti 35 Kalian tuliskan dulu Dikurangi 7 Dikurangi 7 Dikurangi 7 Sampai habis ya Jadi Bisa kalian kerjakan Dalam bentuk pembagian 35 Dibagi 7 Persediaan bola pingpong Untuk lomba Sebanyak 48 bola pingpong Bola pingpong Dimasukkan ke dalam 6 kotak Berapa banyak bola pingpong Dalam tiap kotak Sama ya Seperti nomor 1 2 dan 3 Kalian menuliskannya 48 dulu ya Disini Dituliskan disini Lalu dikurangkan dengan 6 Dikurangkan lagi dengan 6 Dikurangkan lagi dengan 6 Sampai hasilnya 0 Atau kalian bisa menggunakan Pembagian 48 dibagi 6 Kehasilnya akan sama dengan Pengurangan berulang tadi Tribun barat terdiri atas 32 tempat duduk Setiap baris terdiri dari 8 tempat duduk Berapa banyak baris di tribun barat? Kalau dikerjakan secara Pengurangan berulang 32 dikurangin 8 Dikurangin 8 Dikurangin 8 Dikurangin 8 Sampai habis Kalau dikerjakan secara pembagian 32 dibagi 8 Kepala sekolah punya banyak tiket Bantulah kepala sekolah membagi tiket Lomba tenis meja Atau beberapa siswa ya Disini ada 25 dibagi 5 25 kalian tuliskan disini dulu ya Dikurangkan dengan 5 Dikurangkan lagi dengan 5 Dengan 5 Dengan 5 Dengan 5 Sampai disini hasilnya 0 Hitunglah angka 5 itu sebanyak berapa Kalau sudah menemukan Tuliskan jumlah angka 5 tadi disini Ya Jadi 25 dibagi 5 Hasilnya taruh disini pasti Sejumlah angka 5 tadi Sebanyak angka 5 tadi Sejumlahkan Ditaruh disini 27 dibagi 9 Bisa kalian tuliskan 27 disini dulu ya Lalu dikurangkan dengan 9 Disini Dikurangkan dengan 9 Dikurangkan dengan 9 Hitunglah angka 9 Ada berapa kali angka 9 Nah disini kalian baru tuliskan Jumlah angka 9 Sebanyak berapa kali tuliskan disini Jadi 27 dibagi 9 Hasilnya ada disini nanti ya Kalian bisa melakukan Nomor 3 sampai nomor 10 Itu sama ya Dengan tadi caranya Yang sudah ibu Terangkat tadi ya Selanjutnya Ini sama dengan Pembelajaran sebelumnya ya Disini mengisi Titik-titik pada bilangan yang tepat ya Disini 12 Dibagi 2 Hasilnya 6 14 dibagi 2 Hasilnya 7 16 dibagi 2 Hasilnya 8 18 dibagi 2 Hasilnya 9 Jika disini Perhatikan Di bagian sisi kiri Kalau kalian sudah Disini sudah diisi Angka Berarti kalian tinggal Membaginya dengan Angka yang ada di atasnya Tetapi jika di sisi kanan ini Sudah diangka Diisi angka dahulu Dan di sisi kiri Belum dikasih angka Kalian bisa menjawabnya Dengan cara Mengalihkan Di bagian kanan Dengan di atas ini Dengan bilangan Pembaginya Jadi ini 8 x 4 Hasilnya Taruh disini Kalau yang disini Sudah diketahui 28 Baru dibagi 4 Hasilnya Taruh disini 40 Dibagi 4 Hasilnya Taruh disini Nah Begitu juga Nomor 3 4 5 Sampai nomor 6 Jika kalian masih Mengalami kesulitan Bisa bertanya Kepada orang tua Guru Atau bisa Pertanya kepada ibu Dengan cara Meninggalkan Pesan pada Kolom komentar Insya Allah Dibantu menjawab Terus semangat Dan jangan pantang Menyerah Masih ingatlah Kamu Alat dan bahan Yang digunakan Untuk menggambar Ada buku gambar Pensil Pensil warna Penggaris Karat penghaput Bagaimana Cara menggunakan Alat dan bahan Menggambar Nah Kalian Tuliskan disini Kalian Kerjakan pada Buku tulis Kalian Perhatikan Gambar berikut Buatlah gambar berikut Di buku gambarmu Selanjutnya Kalian Gambar Gambar ini Pada buku gambar Kalian Demikian tadi Anak-anak Pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan Mohon maaf Terjegah kesalahan Dan kekurangan Sampai jumpa Pada video Pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh